Al-Fatihah Allah SWT menyusun rupa, bentuk manusia sesuai dengan kehadapannya Jadi bukan sesuai dengan keinginan kita Rupa, anak kita, cucu kita, keturunan kita Rupa yang akan terlahir bukan sesuai dengan keinginan kita Tapi keinginan Allah saja Kita tidak bisa mengatur bentuk rupa dari anak sesuai keinginan kita Misalnya ingin punya anak yang putih kulitnya Sehingga dia memilih pasangan yang putih Ternyata suaminya putih, istrinya putih Terlahir, anaknya berkulit gelap Ya, ya barangkali menikuti genetik dari kakeknya Kakek-kakeknya Kan bisa, dan itu kadang terjadi Ingin punya anak yang hidupnya mancung Sehingga dia pilih calon pasangan yang hidupnya mancung Katanya untuk memperbaiki keturunan Ternyata yang lahir Ternyata yang lahir Tidak mancung Ini menunjukkan apa? Allah yang dia berkehadap Sesuai dengan apa? Yang dia kehadapi Penciptaan karya itu Ya, bentuk rupa anak Itu tidak bisa diatur oleh kita Tapi semua sesuai dengan Kehendap Allah Makanya jangan sombong Kalau Allah berikan ketamanan pada wajahmu Jangan sombong Kalau Allah berikan kecantikan Rupa yang elok Itu pemberian dari Allah Dan sangat mudah bagi Allah Untuk menghilangkan kenikmatan itu Dan berapa banyak orang-orang yang dikenal Ketampanannya, kecantikannya Namun pada saatnya dia mengalami musibah Ya, sehingga berubah Nah, jelas Kemudian di ayat ini juga Untuk mengingatkan yang sebelumnya Begitu menakjubkan penciptaan manusia itu Apa di antara hal yang menakjubkannya? Ya, dalam hal kemiripan Tidak ada dua manusia yang sama persis Di alam semesta ini Bukan hanya dalam suatu negeri Di alam semesta Dua manusia yang sama persis Dari semua sisi Tidak akan ada Walaupun itu anak kembar Ya, tetap saja Masing-masing memiliki sifat Dan ciri yang berbeda Antara satu dengan yang lainnya Bahkan antara satu dengan kembarannya Ya Dan itu diketahui oleh orang tuanya Ini anak saya walton tumbar Saya bisa membeda Masing-masing memiliki sifat Ciri yang berbeda Belum lagi karena dari sisi apa? Sidik jari Setiap manusia memiliki sidik jari Yang berbeda-beda Tidak ada yang sama Ini kan hal yang menakjubkan dari Penciptaan manusia ini Dan Allah yang telah menciptakannya Ya Dan semua itu tergantung dari Dandang Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!